Intro Pemilu 2024 sudah memasuki masa pendaftaran Capres-Cawapres Pada hari pertama 19 Oktober 2023, dua pasangan calon yakni Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pronowo dan Mahfud MD telah resmi mendaftar Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa Indonesia memanggil Mu Anis Baswedan dan Bugus Muhaimin Sejak pukul 7.30, jalanan resiko KPU sudah ramai oleh pendukung dari Paslon, Anis dan Cakimin yang disingkat menjadi Amin Banyak pedagang yang ramai menggelar pedagangan bukan hanya menjual minuman, namun juga pernak-pernik atribut kampanye Penjagaan ketat dilakukan, pagar hanya bisa dilawati oleh pengunjung yang menggunakan ID Dari ribuan masa relawan pendukung pasangan Capres dan Cawapres Hanya 200 orang yang bisa masuk ke halaman parkir kantor KPU Sementara hanya 30 orang dari tim Koalisi Paslon yang bisa mendampingi sampai ke ruang rapat utama KPU di lantai 2 Usai Amin menyerahkan dokumen pendaftaran, mereka berjalan ke depan untuk berorasi di depan relawan pendukungnya Yang terus setia menemani hingga pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat Saya saat ini di depan kantor KPU usai mendaftar pasangan Amin atau Anis dan Cakimin melakukan orasi di depan para relawan pendukungnya Salah satunya ada Bapak, Halo Pak Halo Pak Amin ini memberikan dukungan berupa apa saja Pak kepada pasangan Amin Pak? Saya mendukung Anis dan Muhaimin dalam rakam menciptakan keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia Tidak mengenal suku, ras dan agama Karena Anis adalah bukti nyata di DKI Jakarta Kebenaran saya warga DKI Jakarta yang sekarang tinggal di Kabupaten Bekasi Semoga Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Takbir Baik, nah itu adalah suara atau orasi dari salah satu relawan pendukung dari Amin sendiri Yang berharap bahwa Capres dan Cawapres ini akan menjadi Presiden di tahun 2024 Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses ini Kita jaga suasana kesatuan, suasana kebersamaan, pikiran gagasan boleh berbeda Tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara, dan satu tujuan Amin! Setuju! Setuju! Anda setuju! Tak berapa lama setelah Anis berorasi, petugas pengamanan membuarkan relawan Amin Agar relawan kedua paslon tidak saling bentroh Jika sebelumnya pasangan Amin menggunakan baju putih-putih dengan topi peci Pasangan Ganjar dan Mahfud menggunakan baju hitam dan putih Dalam sesi tanya jawab kepada media, Mahfud menceritakan asal-usul baju yang dipakainya saat itu Baju yang sempat dititipkan kepada ibunya 5 tahun lalu untuk mendaftar ke KPU Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, ini baju yang pada 5 tahun yang lalu Saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi Ya, beliau mendoakan saya terus mudah-mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini Menjadi anakku Anakku yang selalu lurus, jujur dan berbakti pada orang tua Gitu pesan Di hari yang sama, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kedua mendaftarkan diri yaitu Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kerelawan dari pendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Halo Pak, hari ini memakai baju ganjaris ini apa nih Pak? Boleh jelasin nggak Pak? Dukungannya berupa apa dan ganjaris itu apa? Ini kerelawan dukung ganjaris dan Mahfud MD ya Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Selalu sukses Kemudian santun Kemudian program-programnya semuanya juga diterima masyarakat Dan insya Allah mungkin kita akan menang Amin Nah ini saya juga bersama dengan ibu-ibu yang ada di belakang nih Yang seperti ini Bu, boleh diberi alasan nggak bu? Kenapa mendukung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud? Mungkin dari ibu? Ya dari sisi kemanusiaan Pak Ganjar itu orangnya sosialis Menolong warga yang miskin Tidak mencari kekayaan Tidak mencari harta Yang diluar keinginan dia Jadi membantu orang miskin yang paling utama Kami salut Dibantu dengan Pak Mahfud MD Yang mengerti dan kompeten dalam hukum HAM ya Kami terus terang mendukung sekali Mudah-mudahan kita berdoa Sukses buat Pak Ganjar dan Mahfud MD Terima kasih Gonjang ganjing tim pemenangan yang membawa nama Gibran Rakaboming Juga dikonfirmasi oleh Andi Gibran seharusnya menjadi tim pemenangan Ganjar Karena ia bagian dari anggota partpol PDIP Namun kesedihan Gibran masih ditunggu konfirmasinya Yang tak kalah penting dari kemenangan Capres dan Jawapres adalah tim pemenangannya Bagaimana strategi kampanye yang dibuat oleh tim pemenangan agar tepat sasaran? Dimana swing voter sekarang akan menjadi pemilih muda Jadi ini akan menjadi pemilu muda pertama di Indonesia Karena jumlah Y dan Z yang menjadi pemilih itu mayoritas Ini juga akan menjadi pemilu perempuan Karena jumlah perempuan yang memilih juga akan mayoritas Dan mungkin untuk pertama kalinya ini akan menjadi pemilu artificial intelligence Nah hingga hari kedua pendaftaran Prabowo Subianto masih belum mengumumkan Jawapresnya Prabowo akan menjadi paslon terakhir yang mendaftar dalam kontestasi Jawapres dan Jawapres pemilu 2024 Kalau menurutmu siapa nih Jawapresnya Prabowo? Kofifah? Gibran? Atau Erik Thohir? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa saksikan ada apa hari ini hanya di Youtube Tempon.com Terima kasih telah menonton!